Intro Amerika menolak keras keputusan Jaksa Teheran, Iran untuk menangkap Presiden Donald Trump yang dituduh terlibat dalam pembunuhan komandan Pasukan Qud, Qasem Soleimani di Baghdad, Irak Penolakan itu disampaikan perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Iran Brian Hogue dalam keterangan Pes yang digelar di Arab Saudi di putih Tifat Militer dari El Pais selasa 30 Juni 2020 Menurut Hogue, keputusan Jaksa Iran itu hanya sebuah trik propaganda saja jadi tidak perlu ditanggapi oleh Interpol Ini adalah trik propaganda Iran yang tidak seorang pun menganggap serius dan membuat orang Iran terlihat konyol, kata Hogue Hogue mengatakan Interpol tidak dapat turut campur tangan dalam masalah politik Interpol tidak melakukan intervensi dan mengeluarkan pemberitahuan merah Yang dijadaskan oleh sifat politik Kata Hogue Yang cateheran Ali Al-Khamisir Dalam tuntutannya menyatakan selain Trump ada 35 orang lain yang terlibat dalam pembunuhan Jenderal Top Iran Kasam Soleimani pada 3 Januari 2020 36 orang yang terlibat dalam pembunuhan Haji Kasam Soleimani diintifikasi termasuk pejabat politik dan militer dari Amerika Serikat Pemerintahan lainnya telah diperintahkan oleh pengadilan untuk diberi peringatan merah kepada Interpol Kata Ali Dalam tuntutannya Jaksa Ali meminta bantuan Interpol untuk membantu Iran menangkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump Terima kasih telah menonton!